Pemirsa lima korban ledakan patasan di jalan stasiun timur kota Sukabumi masih menjalani perawatan intensif pihak rumah sakit R. Syamsudin SH kota Sukabumi, Jawa Barat. Korban mengalami luka bakar di tubuhnya, bahkan satu diantaranya terancam mengalami gangguan penglihatan. Korban luka yang dibawa ke rumah sakit langsung mendapatkan penanganan medis di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit Syamsudin SH kota Sukabumi. Korban rata-rata mengalami luka bakar dan luka sobek akibat terkena serpihan saat petasan meledak. Salah seorang korban mengatakan saat itu ia sedang melintas mengendarai sepeda motor saat ledakan terjadi. Sontak ia langsung menjatuhkan motornya dan berlari ke pinggir jalan. Sementara itu, Humas RSUD R. Syamsudin Wahyu Handriana mengungkapkan saat ini kondisi kelima korban sudah mulai stabil dan mendapatkan perawatan intensif. Satu korban terancam mengalami gangguan penglihatan. Terima kasih. 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 Terima kasih.